Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Kembali lagi bersama saya Susilo Di mata kuliah keuangan berkelanjutan Hari ini kita akan membahas tentang Sustainable Investing Atau investasi berkelanjutan Nah Ada sebuah coach dari Ben Frank yang mengatakan bahwa Investasi dalam pengatauan itu yang selalu memberikan Apa namanya Timbal balik yang terbaik Sekarang kita juga akan mempelajari Tentang bagaimana investasi yang berkelanjutan Yang timbal hasilnya baik Tapi juga dampak terhadap ekonomi Dan dampak terhadap sosial Dan lingkungannya juga baik Nah Dalam Quran Surah Yusuf Ya kan Allah juga sudah berfirman bahwa Mengat Kola tazara'u nasaba'a simina da'aba Fama hasatum fazoruhu fi sumbulihi Illa kolilam mimma takulu Nah Yusuf berkata Agar kamu bercepatan om tujuh tahun Perut-perut Sebagaimana biasa Kemudian apa yang kamu tuai Hendaklah kamu biarkan di tangkainya Kecuali sedikit untuk kamu makan Nah selanjutnya Setelah itu akan datang tahun Dimana manusia diberi hujan Dengan cukup Dan pada masa itu Mereka memeras Anggul Nah Quran Surah Yusuf Allah juga sudah mengajarkan Agar kita juga Berinvestasi gitu ya Menyimpan Apa yang kita miliki Untuk kita gunakan di Masa sulit-sulit Nanti Jika kita menurunkan itu Nah Jadi Apa itu Keluangan berkelanjutan Nah Keluangan berkelanjutan itu bisa kita Sebut juga dengan Responsible Investing Atau Value Investing Nah yang mana Investasi ini Saling Keterkaitan Atau mengintegrasikan Aspek lingkungan Sosial Dan juga Ekonomi Nah ketika mereka Memilih Atau memutuskan Untuk Berinvestasi Pada Satu Instrumen investasi Sama dengan Halnya keuangan berkelanjutan gitu ya Apa yang menjadi prinsip Dasar dari Sustainable Investment Atau keuangan Investasi berkelanjutan ini Adalah triple bottom line Teori Yaitu Yang terdiri dari Ekonomik Environment Dan juga Ethic Atau biasa kita sebut juga dengan PVP People, Planet Dan Profit Jadi mengapa kita perlu Berinvestasi Yang berkelanjutan Nah yang pertama Karena Adanya perubahan Yang sering kita sebut juga Perusahaan Keanah Keragaman Hayati Adanya pekerjaan Perbudakan Modern Kesetaraan Gender Dan tetap Kelola perusahaan Serta pemerintah Yang memang harus Diklola dengan Baik gitu ya Ada transparasi Ada akunabilitas Dan juga Partisipasi Serta koordinasi Nah Apa saja Jenis-jenis Sustainable Investment Nah hampir semua Jenis investasi Memiliki produk-produk Sustainable Investment Atau investasi Yang berkelanjutan Yaitu Kita tahu bahwa Ada Sustainable Capital Market Ada yang namanya Equity Market Ada yang Mutual Fund Ada yang Impact Investing Nah Sustainable Capital Market Contohnya di Indonesia Sendiri ada Yang namanya SRI Kehati Kalau bisa kita sebut dengan Seri Kehati Itu Social Responsible Investment Kehati Nah ini dibuat oleh Sang Kehati Yang Hingga hari ini Masih berlangsung Kemudian ada juga Yang ditambahkan Oleh Bursa Fakit Indonesia Yaitu ESG Indonesian Exchange Leaders Gitu ya Nah Kemudian Yang Equity Market Ini termasuk juga Dengan Green Bond Dan juga Green Soko Nah kalau Mutual Fund Biasanya ada Sustainable Fund Ada ETF Exchange Trade Fund Yang Sustainable Dan juga Pension Fund Nah Kalau Impact Investing Biasanya Ini adalah Investasi-investasi Pada Social Project Biasanya pada Environmental Project Nah Bagaimana cara Mengadopsi Praktik Investasi Yang Mertanya Menjawabin Yang pertama Dan yang paling sederhana Adalah Melakukan Exclusions Atau Negative Screening Nah Apa itu Negative Screening Screening Yaitu Kita Tidak Tidak Berinvestasi Pada Perusahaan Yang Mungkin Bisnisnya Itu Merugikan Lingkungan Atau Masyarakat Misalnya Perusahaan Rokok Alkohol Pornografi Senjata Kemudian Batu bara Dan lain sebagainya Nah Yang kedua Selain Negative Screening Tadi Adalah Dengan Mempertimbangkan Dan Menilai Berbagai Kebijakan Dan Praktik Kelingkungan Sosial Dan Tata Kelola Seti Perusahaan Dan Kita Hanya Memilih Berinvestasi Pada Perusahaan Perusahaan Yang Nilai ESG Baik Nah Pendekatan Ini Secara Spesifik Dikenal Sebagai ESG Integration Atau Mengintegrasikan Faktor ESG Kedalam Proses Investasi Faktor Faktor Yang Ada Di Dalam ESG Ini Sangat Banyak ESG Itu kan Environment Social Governance Di Environment Dia Ada Natural Resources Ada Waste Management Ada Innovations Nah Bagaimana Perusahaan tersebut Mengelola Keempat Hal ini Nah Kemudian Di Bagian Yang Sosial Ada Human Capital Management Ada Diversity Ada Value Chain Ada Society Nah Bagaimana Perusahaan Ini Memanage Sumber Daya Manusianya Kemudian Bagaimana Keragaman Dari Pekerjanya Value Chain Dan Juga Dampak Dari Perusahaan Itu Terhadap Masyarakat Nah Yang terakhir Ada Governance Nah Di Sektor Governance Ini Yang Dilihat Adalah Transparansi Kemudian Anti Bravery Dan Anti Corruption Kemudian Ada Corporate Governance Dan Juga Management Risiko Dari Perusahaan Tersebut Nah Oke Teman-teman Mari Kita Pelajar Lagi Bagaimana Investasi Buk Buk Yang Ada Di Indonesia Sejauh ini Nanti Kita Pertemuan Berikutnya Terima Kasih Bila Di Topik Wadah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima